Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya belum pernah mengetahui yang namanya Long Vitoroji. Ada teman saya, kebetulan dia membantu di posko grup grup Cintien, yang mana beliau suruh saya coba untuk bisa mengobati diri sendiri. Pada saat itu, saya akan coba lah untuk ikut seminar di Long Vitoroji ini. Ternyata, saya ini banyak penyakitnya, terus terang banyak penyakitnya, dari diabetes, high inpertensi, terus ada batu gedung, batu ginjal, juga ada prostat, jantung, banyak penyakitnya. Jujur, saya sekali minum obat, bisa 15 butir sekali minum. Tidak bohong. Saya satu hari dua kali. Jadi saya selalu obat di bawah. Tapi, setelah saya ikut Long Vitoroji, yang mana saya selalu buka, chapter tujuh, saya akan coba berobat. Sebelumnya saya tidak bisa tidur. Setiap satu jam itu harus bangun malam. Buang air, buang urin, buang air kecil. Tidak bisa tidur. Bahkan yang lalu sempat setiap setengah jam saya bangun. Terus, lalu saya coba untuk pegang cakra tujuh, dan kandung kemi. Setelah itu, saya tidur 5 jam baru bangun. Itu satu. Jantung. Saya juga punya jantung. Saya jalan, saya tidur di atas lantai dua. Pasal saya di atas kos-kosan. Kos-kosan. Tapi, setelah saya pegang, cakra tujuh, dan jantung saya, sekarang saya jalannya seperti lari. Tidak bohong. Ini nyata. Ini nyata. Betul-betulnya. Bisa seperti jalan, saya seperti lari. Terus, ada lagi. Kecing sung. Ginjal. Saya minum obat kan terlalu banyak. Satu hari, sekali minum bisa 15 butir. Itu pasti mengganggu ginjal. Tapi, begitu saya coba untuk pegang berobat sendiri. Pegang saya punya ginjal. Dan... ...dan... cakra tujuh. Itu akhirnya, saya punya kencing, tidak berusaha. Dan lagi warnanya putih, bersih. Tadinya kuning. Warnanya kuning. Terus sekarang sudah putih, bersih. Kencingnya... ...sudah bagus. Dan lagi, waktu kenceng... Saya ada prostat. Kalau kenceng, biasanya sakit. Minum obat prostat, baik. Tapi, saya coba untuk dibuang semuanya sebagian besar, saya tidak minum lagi. Jadi, untuk yang jantung, yang penuh, semua, banyak kan saya tidak minum lagi. Saya kurangin sampai, kurang lebih sekarang, 35 butir. Dari 15 butir, hingga 5 butir. Saya coba untuk terapi, ternyata, jauh lebih baik. Hasilnya daripada saya minum obat. Karena saya minum obat itu, sudah seperti kalau ngomong itu, sudah di kontrak, sampai akhir hayat kita, tetap harus diminum. Kalau tidak diminum, itu tambuh lagi. Jadi, sudah rutin. Saya punya obatnya yang baru, sudah pusing. Terus, terlambau banyak. Saya itu sekarang, saya sudah berkurangin obatnya. Hasilnya, jauh lebih baik. Lebih baik. Ini berkat, pertolongan dari Laose. Dan, sesiung sece, semuanya yang telah membantu saya. Terima kasih banyak, atas kajaran ini. Ketaman juga untuk Laose. Sisi Laose. Terima kasih. Dari pertama, karena enggak ada yang. Baru berapa hari ini, saya sedang bertanggung. Selananya dulu di Posko. Karena, saya hanya ada yang lain. menurut. Hanya dikasih tahu, omong-ongong. Ia kasih tahu sama teman, yang di- dia, dia di- 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 posko, coba kaya kaya kaya. Kayaknya, saya enggak berdaya. Terus, saya mau berdaya. akhirnya dia mau coba dan bisa mengobati diri sendiri nah ini yang saya ambil makanya saya obatin diri sendiri diri sendiri saya obatin ternyata jauh lebih baik dibanding dengan obat-obat dari dokter saya kalau sekali beli obat dokter bisa 8.000.000 satu bulan saya punya obat tidak kurang dari 4.000.000 untuk obat tok obatnya jadi setiap bulan saya masih minum tapi sekarang saya belum mulai kurang nanti saya pasti siap sana tahu saya cek general check out semua tubuh saya cek jadi baru bisa dilahui ada pasien ini empe duit baru-baru ginjal dan bisa dilahui sebagian sudah lebih baik terima kasih terima kasih terima kasih